Pakar hukum Tata Negara Deni Indrayana dan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Saud Situmorang mengendus adanya politik praktis dari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terhadap perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Mereka menilai penegakan hukum saat ini hanyalah sekadar strategi pemenangan pemilihan umum presiden atau Pilpres 2024 nanti. Menurut Indra sendiri, bergulirnya jabatan pimpinan KPK berpotensi menggagalkan strategi Pilpres jika masa jabatan digulingkan sebelum Pilpres nanti. Meski demikian, jurubicara MK Fajar Laksono mengatakan keputusan perpanjangan tersebut tidak bersangkutan dengan politik, melainkan atas pertimbangan hukum. Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun mengatakan pemerintah masih akan mendalami putusan tersebut meski pada dasarnya pemerintah akan tetap menaatinya. Terima kasih telah menonton!